Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Ikhwani wa akhwaduddin Para pecinta lima sekalian Kau muslimin dan muslimat Dimanapun antum berada Rahimani wa rahimukumullah Semoga salam dan salam Menembahkan kasih sayang kepada kita sekalian Alhamdulillah Pertama tahun marilah Selanjutnya sekitar Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Bersyukur atas nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita sekalian Di antaranya adalah nikmat taufik hidayah Sehingga kita masih diberikan Semangat Masih diberikan Keterbuhan Dalam terus berbuat ketatat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka mudah-mudahan Dengan apa yang kita Usahakan pada pagi hari ini Menjadi tambahan Amal sualih Di pemberat timbangan kita Di mizan kelak Dan juga Mudah-mudahan Allah Memberikan tambahan keimanan Dan juga tambahan ilmu yang bermanfaat Kepada kita sekalian Allahumma amin Kemudian Ikhwanifiddin Para pecinta lima sekalian Rahimani wa rahimukumullah Pada pagi hari ini InsyaAllah Kita akan melanjutkan pembahasan kita Masih di dalam pembahasan kita Al-Ikhlas Kala Sheikh Hussein al-Wa'i Syahafidhaullahu ta'ala Dimana kita Masih dalam pembahasan tentang Al-Ikhlas Hussein Amal Ikhlas dalam amalan-amalan Yaitu kita masuk dalam beberapa amalan Yang terkait dengan Masalah jihad Yaitu diantaraan disini Poin kelima belas Al-Ikhlas Hussein al-Wa'i Syahadah Ikhlas di dalam Mencari mengharapkan Mati syahid Jadi Memang sebagai seorang muslim Seorang mu'min Kita Dianjurkan untuk Mendambakan Dan untuk Mengharapkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar bisa Meninggal dalam Keadaan Syahid Yang mendapatkan Syahadah Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka disini Kita Hendaknya juga Jangan lupa Untuk Mengikhlaskan Niat kita Dalam Mengharapkan Mendambakan Mati syahid tersebut Ada Sebagaimana Yang disabdakan Oleh Nabi kita Nabi Muhammad Alayhi Salatu Wassalam Yaitu Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Pana bersabda Barang siapa Yang meminta Kepada Allah Agar Terbunuh Di jalan Allah Min Kalbihi Ikhlas Dari Hatinya Tulus Di dalam Hatinya Benar-benar Mengharapkan Mendambakan Untuk Terbunuh Di jalan Allah Mati syahid Maka Allah Akan Memberikan Kepadanya Pahala Orang Yang mati Syahid Meskipun Ketika Meninggal Dia Meninggal Di atas Kasurnya Bukan Meninggal Di medan Di medan Perang Hadis ini Disebutkan Di dalam Suhihul Jami Nomor 6153 Maka Para pecinta Aliman sekalian Rahim Di dalam Hadis yang mulia Tersebut Terdapat Anjuran bagi kita Sekalian Bahwasannya Hendaknya Sebagai Mu'min Muslim Hendaknya Kita Niatkan Hendaknya Kita Minta Kepada Allah Di dalam Hati kita Kita Meminta Kepada Allah Berikan Saya Kesempatan Untuk Mati Syahid Mati Di jalan Mujau Allah Karena Inilah Puncak Puncaknya Islam Inilah Salah Satu Kematian Yang Indah Kematian Yang Baik Yaitu Ketika Seseorang Mati Dalam Rangka Untuk Memperjuangkan Kalimat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Menjadi Kalimat Yang Yang Tertinggi Kalimat Yang Berada Di Di hati Dada-dada Kau Muslimin Mereka Marikman Fiddi Rahim 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 Barang Siapa Yang Dia Meminta Kepada Allah Subhanahu Wacala Agar Bisa Terbunuh Di Jalan Allah Maka Ini Sekali Lagi Adalah Sebuah Anjuran Dari Rabbi Kita Muhammad Sallallahu Wai Sallam Mengingatkan Kita Sekalian Agar Kita Berusaha Mencari Kematik Yang Baik Mencari Penutup Hayat Kita Yang Baik Mencari Husdul Khatimah Dan Diantara Yah Husdul Khatimah Yang Paling Mulia Adalah Ketika Seseorang Mati Di Medan Pemperangan Dalam Rangka Untuk Membela Agama Allah Subhanahu Wacha'ala Namun Disebutkan Tadi syaratnya Adalah Sadiqan Min Qalbih Harus Jujur Tulus Ikhlas Dari Hatinya Maka Benar Benar Ya Bukan Hanya Sekedar Sekedar Niat-niat Isam Belaka Tidak Bukan Hanya Sekedar Ya Meminta Tapi Tidak Ada Permujudannya Tidak Namun Nabi Sallallahu Menyaratkan Disini Adalah Sadiqan Min Qalbihi Benar-benar Dia Jujur Tulus Ikhlas Ya Allah Saya Mohon Kepadamu Ya Allah Berikanlah Saya Kematian Di Medan Orang Dalam Maka Maka Apabila Seseorang Benar-benar Dia Menambahkan Hal Ini Ketika Dia Benar-benar Meminta Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Dia Mengetahui Betapa Utamanya Seseorang Meninggal Di Jalan Allah Ketika Seseorang Meninggal Di Jalan Allah Maka Dia Bisa Masuk Kedalam Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Tanpa Hisat Tanpa Adak Ketika Seseorang Dia Meninggal Di Jalan Allah Maka Dia Akan Mendapatkan Kemuliaan Dia Akan Dimulihakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Akan Mendapatkan Derajat Yang Tinggi Bersama Para Nabi Para Orang Salih Maka Ketika Seseorang Dia Benar-benar Mengharapkan Kepada Allah Aku Ingin Mendapatkan Keutamaan Keutamaan Dari Meninggal Dijalan Dini Allah Maka Ketika Seseorang Benar-benar Tulus Ikhlas Saat Itulah Seseorang Bisa Mendapatkan Apa Yang Dia Yang Dia Minta Yaitu Kalau Dia Benar-benar Meminta Dengan Tulus Ikhlas Agar Bisa Meninggal Mati Di Dalam Berperang Dijalan Allah Maka Allah Akan Memberikan Baginya Pahadah Syahid Meskipun Dia Meninggal Di Atas Kasurnya Meskipun Dia Matinya Bukan Dalam Peperangan Bukan Tertusuk Bukan Terpanah Bukan Tertembak Namun Karena Sakit Dia Tertidur Di Atas Kasurnya Maka Apabila Sesorang Benar-benar Tulus Ikhlas Mengharapkan Syahadah Mengharapkan Mati Syahid Maka Saat Itu Dia Akan Mendapatkan Apa Yang Dia Dambakan Disinilah Pentingnya Peranan Niat Kalau Kita Benar-benar Tulus Ikhlas Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Niat Kita Benar-benar Karena Allah Subhanahu Wata'ala Maka Allah Pasti Akan Memberikan Apa Yang Kita Minta Apa Yang Kita Dapatkan Makanya Nabi Sallallahu Bersabda Di Dalam Hadis Yang Dilekatkan oleh Al-Nasai Dan Yang Lainya Apabila Jujur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Allah Pasti Akan Membenarkan Dirimu Kalau Kita Niat Kita Jujur Benar-benar Minta Sama Allah Kalau Kita Benar-benar Jujur Minta Ya Allah Saya Ingin Mati Syahid Ya Allah Meskipun Dalam Keadaan Damai Seperti Kita Sekarang Dalam Keadaan Bukan Kita Meminta Perang Tidak Namun Kita Ingin Mengharapkan Mati Syahid Di Jalan Allah Subhanahu Wata'ala Ya Maka Meskipun Kita Setiap Hari Hanya Bekerja Ya Dalam Keadaan Damai Bersama Keluarga Kita Ya Kemudian Kita Meninggal Maka Tetap Kita Mendapatkan Apa Pahala Syahadah Ya Maka Tugas Kita Sebagai Seorang Muslim Adalah Menjaga Kedamaian Ya Menjaga Keamanan Ketenangan Ketertiban Keteraman Di Negara Kita Ya Jangan Sampai Ya Timbul Luhar Dan Sebagainya Karena Imat Ini Adalah Ya Keamanan Adalah Nikmat Dari Allah Subhanahu Andang Yang Kita Jaga Ya Namun Tetap Di Dalam Hati Kita Kita Mengharapkan Agar Kita Bisa Mati Di Jalan Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Meskipun Kita Dalam Keadaan Aman Ya Kita Bersama Beribadah Dengan Tenang Bahkan Kita Meninggal Di Atas Kasur Kita Namun Tetap Allah Memberikan Ajr Syahid Ya Maka Sekali lagi Ya Syahidnya Tadi Adalah Ya Fisa Bidillah Sadikon Min Kalbih Barang Siap Yang Mengharapkan Dia Terbunuh Di Jalan Allah Dengan Tulus Ikhlas Dari Hatinya Benar-benar Niatnya Dan Ikhlas Karena Allah Maka Allah Pun Akan Memberikan Apa Yang Dia Minta Selanjutnya Poin yang ke-16 Disini Dibawakan Dari penulis Yaitu Al-Ikhlas Firlibat Ya Ikhlas Di Dalam Berjuang Ya Di Dalam Menjaga Maka Disini Penulis Membawakan Sebuah Hadis Nabi S.A.W. Pernah Bersabda Man Rabat Barang Siapa Yang Berjaga Satu Hari Satu Malam Dijaran Allah Maka Seakan-akan Dia Mendapatkan Pahala Puasa Satu Bulan Penuh Dan Juga Solat Selama Sebulan Penuh Dan Barang Siapa Siapa Yang Meninggal Dalam Berjaga-jaga Ya Dari Serangan Musuh Menjaga Komuslimin Ya Di Medan Ya Jarolahu Mislu Dalika Minal Ajri Maka Dia pun Akan Akan Mendapatkan Pahala Demikian Wa Ajra Alayhi Rizq Dan Allah Akan Memberikan Kepada Rizq Wa Aminal Fitan Dan Allah Akan Menjaganya Dari Segala Macam Fitnah Ya Maka Di Dalam Hadis Yang Mulai Tersebut Ya Terdapat Anjuran Ya Penyemangat Bagi kita Sekalian Yaitu Bagi Kau Muslimin Yang Mereka Berjaga-jaga Di jalan Allah Meskipun Belum Terjadi Peperangan Mereka Hanya Ya Menjaga Meronda Namun Ketika Mereka Berjaga-jaga Tersebut Ya Meskipun Tidak Terjadi Peperangan Mereka Hanya Mewaspadai Ya Gerakan-gerakan Musuh Menjaga Apa Namanya Perbatasan Kau Muslimin Menjaga Ya Negeri-negeri Kau Muslimin Maka Kata Nabi Salah Selbarang Siapa Men Rabat Yau Men Walilah Barang Siapa Yang Berjaga Meskipun Hanya Satu hari Satu malam Maka Pahalanya Adalah Seperti Puasa Dan Solat Selama Sebulan Penuh Ya Maka Lihat Bagaimana Besarnya Keutamaan Ketika Berjaga-jaga Di jalan Allah Ketika Seseorang Menjaga Negeri-negeri Kau Muslimin Dari Serangan Musuh Maka Ini Adalah Mendapatkan Pahala Yang Demikian Besarnya Dia Mungkin Hanya Berjaga Satu hari Satu malam Dia Mungkin Hanya Sehari Semalam Melakukan Kegiatan Tersebut Namun Justru Dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Pahala Selama Sembulan Penuh Bukan Hanya Sembulan Penuh Namun Puasa Dan Salat Selama Sembulan Penuh Maka Ini Adalah Sebuah Bagaimana Kasih Saya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Besar Kepada Hamba Hambanya Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melipat Gandakan Pahala Pahala Bagi Siapa Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Namun Syaratnya Tadi Adalah Fisa Dillah Dijalan Allah Benar-benar Dia Ikhlas Mengharapkan Ganjaran Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Untuk Mencari Kemasyuran Bukan Untuk Mencari Pujian Bukan Untuk Mencari Dunia Namun Benar-benar Ketika Dia Berjaga Adalah Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Inilah Yang Akan Mendapatkan Ganjaran Yang Demikian Besar Yaitu Selama Satu Bulan Penuh Maka Bisa Kita Bayangkan Ketika Seseorang Dia Berjaga Menjaga Keamanan Kauh Muslimin Lebih Dari Itu Selama Misalnya Seminggu Selama Sebulan Bahkan Terkadang Berjaga Itu Bisa Bertahun-tahun Lamanya Maka Tentu Saja Ini Adalah Sebuah Nikmat Yang Sangat Sangat Besar Ini Menunjukkan Kepada Kita Sekalian Bahwasannya Betapa Besar Pahala Yang Allah Subhanahu Wata'ala Sediakan Bagi Para Penjaga Penjaga Perbatasan Bagi Orang-orang Yang Menjaga Keselamatan Negeri Kauh Muslimin Maka Mereka Dijanjikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Pahala Yang Demikian Besar Dan Allah Subhanahu Wata'ala Menjanjikan Bagi Orang Yang Ketika Berjaga Yang Mereka Meninggal Dunia Maka Allah Subhanahu Wata'ala Menjami Rizki Mereka Maka Inilah Ketika Orang-orang Yang Meninggal Di Medan Perang Mereka Dijami Rizkinya Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ya Begitu Pula Wa'aminal Fitan Allah Pun Akan Menjaga Mereka Dari Segala Bentuk Fitnah Ya Termasuk Fitnah Di Kuburan Fitnah Di Hari Kiamat Nanti Dan Lain Sebagainya Maka Ini Menunjukkan Bahwasannya Hendaknya Seseorang Ikhlas Ketika Mereka Berjaga Menjaga Keamalan Kau Muslimin Kemudian Poin Yang ke-17 Di sini Adalah Al-Ikhlas Sufid Tajhijil Ghazad Yaitu Ikhlas Dalam Menyiapkan Para Prajurid Yang akan Berperang Di Jalan Allah Ikhlas Dalam Mempersiapkan Ya Membekali Al-Ghuzad Yaitu Orang-orang Yang Akan Berperang Di Jalan Allah Subhanahu Waca'ala Nabi Sallallahu Pernah Bersabda Man Jahhaz Ghazian Fisabilillah Barang Siapa Yang Mempersiapkan Bekal Bagi Prajurid Yang Berperang Di Jalan Allah Karena Lahu Mithlu Ajrihi Maka Dia akan Mendapatkan Seperti Pahala Yang Didapatkan Oleh Prajurid Yang Ikut Berperang Tersebut Min Guiri An Yankus Min Ajri Ghazi Syai'an Tanpa Mengurangi Pahala Dari Prajurid Tersebut Sedikitpun Ya Hadis Ini disayikan Al-Imam Al-Al-Bani Di dalam Suhid Terhib Dan Ini menunjukkan Kepada Kita sekalian Ya Bagaimana Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Menganjurkan Bagi Orang-orang Yang memiliki Kelebihan Harta Dari Kau muslimin Maka Salah satu Amalan Yang bisa Mereka Manfaatkan Dari harta Mereka Salah satu Cara Agar Hartanya Mendapatkan Ganjaran Di sisi Allah Subhanahu Dan disini Nabi Nabi Sallallahu Sallallahu Beliau Beliau Memberikan Motivasi Yaitu Berupa Ganjaran Yang besar Bagi Orang-orang Yang mempersiapkan Memberikan Bekal Menyiapkan Baik senjatanya Kendaraannya Ya Ransum Dan sebagainya Dan sebagainya Maka Kata Nabi Sallallahu Ini Akan Mendapatkan Pahala Seperti Pahalanya Prajurit-prajurit Yang dia bekali Ketika dia Bekali Mempersiapkan Bagi seorang Prajurit Maka Ketika Prajurit tersebut Dia menempuh Perjalanan Dia berperang Maka Semua Pahalanya Juga akan Diperoleh Oleh Oleh Orang yang Memberikan Bekal Tersebut Tanpa Mengurangi Pahala Orang yang Prajurit Yang berperang Tadi Maka Ini Menunjukkan Betapa Besar Pahala Yang akan Dia dapatkan Apabila Dia mempersiapkan Dua prajurit Tiga Dan semakin Banyak Maka Semakin Banyak Pula Pahala Yang akan Dia Peroleh Di sisi Allah Subhanahu Wacha'ala Namun Tadi Syaratnya Adalah Di jalan Allah Artinya Harus Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wacha'ala Bukan Seseorang Membiayai Prajurit Dan sebagainya Untuk Kepentingan Pribadinya Untuk Agar dia Dibilang Dermawan Agar dia Dibilang Orang yang Mendapatkan Kemasyuran Ketenaran Tidak Namun Benar-benar Ikhlas Sekarang Allah Allah Subhanahu Wacha'ala Dan juga Bukan Berperang Dalam Rangka Misalnya Untuk Kebatilan Berperang Atau Dalam Rangka Misalnya Menumbangkan Pemerintahan Yang ada Maka Semua ini Adalah Hal-hal Yang Harus Dijauhi Karena Hal tersebut Adalah Bertentangan Dengan Tuntunan Allah Subhanahu Wacha'ala Dan Rasulnya Oleh karena Itu Daya ketika Seseorang Dia Mempersiapkan Hal tersebut Adalah Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wacha'ala Dan Dia akan Mendapatkan Ganjaran Yang demikian Besarnya Kemudian Selanjutnya Poin Yang ke-18 Yaitu Al-ikhlas Fil-jihad Ikhlas Dalam Berjihad Dalam Berperang Di jalan Allah Nabi S.A.W. Pernah Bersabda Kata Nabi S.A.W. Barang Siapa Yang Berperang Tujuannya Adalah Agar Kalimat Allah Menjadi Yang Paling Tinggi Maka Dia Adalah Berada Di Jalan Allah Muttafakun Al-Ali Hal ini Adalah Jawaban Dari Nabi S.A.W. Ketika Beliau Ditanya Bagaimana Dengan Orang Yang Berperang Untuk Ketenaran Berperang Untuk Membela Ya Membela Tanah Airnya Berperang Untuk Mendapatkan Harta Berperang Untuk Ya Untuk Kepentingan Kepentingan Dirinya Maka Manakah Yang Yang Merupakan Jihad Di jalan Allah Maka Beliau Menjawab Dengan Dengan Jawaban Ini Barang Siapa Yang Berperang Tujuannya Agar Kalimat Allah Itulah Yang Menjadi Yang Tertinggi Ya Yaitu Membela Agama Allah S.W.T Membela Syariat Allah S.W.T Maka Itulah Jihad Yang Sebenarnya Itulah Jihad Di jalan Allah S.W.T Hakikat Yang Sejatinya Maka Ini Menunjukkan Ketika Seseorang Dia Berjihad Ya Maka Bukanlah Dia Berperang Dengan Hawa Nafsunya Bukanlah Dia Berperang Untuk Kementingan Kementingan Pribadinya Ya Atau Kementingan Golongannya Maka Yang Menjadi Niat Utamanya Adalah Agar Allah S.W.T Menjadi Diibadahi Agar Allah S.W.T Satu-satunya Yang Tempat Manusia Bergantung Tempat Manusia Berdoa Dan Tidak Ada Sekutu Baginya Maka Inilah Tujuan Jihad Yang Sejati Yaitu Mengangkat Kalimat La Ilaha Ilallah Agar Benar Benar Tidak Ada Sesembahan Yang Disembah Manusia Kecuali Hanya Allah S.W.T Maka Ketika Benar Benar Seseorang Dia Niatnya Ketika Berjihad Adalah Untuk Hal Ini Itulah Yang Masuk Kedalam Hakikat Jihad Fisabilillah Ada pun Untuk Yang Selainnya Maka Ini Adalah Ditakutkan Akan Menyimpangkan Niatnya Netika Seseorang Dia Berperang Karena Selain Allah S.W.T Maka Ditakutkan Dia Tidak Akan Mendapatkan Apa-apa Dari Usahanya Tersebut Padahal Dia Berperang Padahal Dia Berjalan Jauh Dia Harus Membawa Perbekalan Membawa Senjatanya Nyawanya Terancam Bahkan Bisa Mungkin Mati Di Jalan Allah Meninggal Ketika Berperang Namun Ternyata Ambalannya Tertolak Apabila Dia Tidak Ikhlas Bahkan Justru Seseorang Bisa Terancam Neraka Ketika Dia Berperang Bukan Karena Allah S.W.T Sebagaimana Disebutkan Di dalam Hadis Yang Diribatkan Oleh Mabukhari Dan Yang Lainnya Yaitu Tentang Tiga Golongan Yang Pertama Diantaranya Adalah Rajulun Ustush Hida Seorang Laki-Laki Yang Mati Di Medan Perang Maka Dia Pun Dihadirkan Di Hadapan Allah S.W.T Kemudian Diperlihatkan Nikmat Allah Yang Sudah Diberikan Lalu Dia Ditanya Apa Yang Engkau Lakukan Dengan Nikmat Nikmat Tersebut Maka Dia Pun Menjawab Saya Berperang Di Jalan Ya Allah Sampai Saya Meninggal Dunia Maka Allah Subhanahu Tala Pun Membatah Kamu Dusta Kamu Bohong Ya Akan Tetapi Engkau Berperang Ya Tujuannya Agar Dipanggil Fulan Jari Ya Fulan Pahlawan Fulan Pemberani Ya Fulan Ya Syahid Ya Fulan Yang Paling Ya Memiliki Apa Namanya Rasa Apa Namanya Kekuatan Yang Tinggi Dan Sebagainya Ya Maka Ini Harus Kita Jauhkan Niat Kita Adalah Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meninggikan Kalimat La Ilaha Illallah Yang Menjadi Yang Tertinggi Agar Kalimat La Ilaha Illallah Menyebar 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 Sehingga Terciptalah Kedamaian Dan Keamanan Di Seluruh Perbukaan Dunia Maka Inilah Tujuan Jihad Yang Sebenarnya Ya Bukan Untuk Ketenaran Ya Bukan Untuk Unjuk Keberanian Ya Bukan Untuk Unjuk Ya Semangat Dan lain Sebagainya Tidak Namun Justru Adalah Untuk La Ilaha Illallah Hanya Untuk Allah Subhanahu Wata'ala Semata Ya Ada pun Orang Tadi Dia Mengaku Mengklaim Bahwasannya Dia Berjihad Dia Jalan Allah Dialah Yang Paling Ikhlas Dialah Yang Paling Membela Ya Maka Allah Subhanahu Wata'ala Dusta Kamu Dusta Kamu Bohong Akan Tetapi Kamu Berperang Ya Sangat Akan Di Depan Tidak Tujuannya Adalah Agar Dipanggil Fulan Pemberani Ya Agar Dia Dianggap Eksis Dan lain Sebagainya Ya Maka Dia Pun Disyarat Di atas Wajahnya Dan Dilemparkan Kedalam Neraka Wali Yatubillah Ya Maka Ini menunjukkan Kepada Kita Sekalian Agar Ketika Daribadah Termasuk Dalam Masalah Jihad Maka Niatnya Adalah Karena Allah Subhanahu Wata'ala Begitulah Disini Dibawakan Hadis Yang Kedua Yaitu Rasul Salah Bersabda Kata Nabi Sallallahu Tidaklah Seseorang Dia Terluka Di Jalan Allah Dia Tertusuk Dia Terpanah Dia Terluka Melainkan Nanti Dia Akan Datang Di Hari Kiamat Kelak Dan Lukanya Itu Akan Tetap Mengalir Darah Seorang Mati Tertebas Tertembak Ataupun Yang Lainya Kemudian Dia Meninggal Maka Ketika Dibangkit Yang Di Hari Kiamat Nanti Masih Ada Lukanya Masih Mengalir Darah Darah Mengalir Dengan Warna Darah Akan Tetapi Baunya Adalah Bau Yang Wangi Bau Misik Maka Maka Ini Adalah Sebuah Janji Allah Subhanahu Wata'ala Melalui Risan Rasulnya Bahasanya Orang-orang Yang Meninggal Mati Di Medan Perang Karena Allah Subhanahu Wata'ala Mereka Akan Mendapatkan Keutaman Yang Demikian Besar Yaitu Mereka Akan Dalam Keadaan Dibangkitkan Berdarah Merah Namun Semua Orang Akan Mencium Wanginya Maka Ini Sebuah Keutaman Yang Sangat Besar Bahasanya Apa Saja Yang Menimpa Ketika Seorang Benar-benar Ikhlas Berjajaran Allah Maka Luka-luka Tersebut Justru Akan Menjadi Tambahan Pahala Baginya Namun Syaratnya Tadi Adalah Ma Min Maklumin Yuk Lamu Fillah Tidaklah Seseorang Terluka Tapi Terlukanya Adalah Ikhlas Karena Allah Ya Bukan Sekali Lagi Karena Ingin Mencari Ketenaran Ya Bukan Agar Tujuhnya Nih Lihat Luka Saya Ya Ketika Perang Di Sini Lihat Luka Saya Ya Maka Kita Harus Menjauhkan Di Atas Seperti Ini Ya Jangan Sampai Seseorang Dia Menyumbungkan Apa Yang Telah Dia Lakukan Di Hadapan Manusia Sehingga Menghancurkan Amalan-amalan Yang Telah Dia Lakukan Biarkan Semuanya Tercatat Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Perlu Kita Ungkit Ungkit Tidak Perlu Tujuannya Adalah Untuk Mencari Ketenaran Dan Sebagainya Cukuplah Nanti Allah Subhanahu Wata'ala Yang Akan Memberikan Kemuliaan Di Akhirat Kelak Maka Ini Ya Adalah Beberapa Hal Yang Terkait Dengan Ikhlas Di Dalam Berjihad Di Jalan Allah Subhanahu Wata'ala Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Kepada Kita Semua Keikhlasan Dan Juga Memberikan Kepada Kita Sekalian Asyadah Bisa Mendapatkan Rasul Khatimah Mati Di Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan